Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Masa pandemi covid-19 mengingatkan kita betapa rapuhnya manusia Virus covid-19 telah menginfeksi manusia di seluruh dunia dan menimbulkan banyak korban jiwa Tua muda, kaya miskin, berpangkat atau pegawai biasa Beragama atau ateis, kristen, bukan kristen Semua tidak kebal dengan virus covid-19 Masa pandemi yang berkepanjangan menimbulkan banyak pertanyaan teologis Salah satunya adalah sungguhkah Allah ada? Jemaat yang terkasih dalam Kristus, doktrin atau pengajaran tentang Allah selalu menjadi yang paling utama di dalam setiap teologi Tokoh reformasi gereja Yohanes Calvin berpendapat Bahwa doktrin kemuliaan Allah adalah pusat dari pengajaran Kristen Bagi Calvin, kesengsaraan manusia dan kemuliaan Allah memiliki korelasi Artinya, hanya melalui terang kemuliaan ilahi kita dapat memahami kesengsaraan manusia Demikian juga sebaliknya Melalui kesadaran keberdosaan manusia Maka manusia dapat memahami kemuliaan Allah Kalbaht, biolog terkenal abad ke-20 mengatakan Allah ada di surga dan engkau manusia ada di bumi Kata-kata ini diambilnya dari kitab pengkotbah 5 ayat 2 Janganlah terburu-buru dengan mulutmu Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit Manusia di bumi adalah ekspresi keberdosaan dan kerapuhan manusia Allah ada di surga Bukan berarti Allah berdiam diri Dan tidak kemana-mana Tetapi ini adalah ekspresi kemuliaan Allah Allah menyatakan dirinya kepada Musa sebagai Ehye, Asher Ehye Aku adalah aku Artinya tidak ada Allah selain aku Aku bukanlah di atas Allah-Allah Tetapi aku adalah Allah satu-satunya Aku berotoritas, berkuasa di atas segala sesuatu Aku bukanlah makhluk tertinggi Tetapi aku pencipta segala sesuatu Aku adalah kata kerja Artinya Allah ada dan berkarya sepanjang masa Inilah arti dari kemuliaan Allah Sesungguhnya kemuliaan Allah tidak bisa terjangkau oleh manusia berdosa Syukur kepada Allah Yesus Kristus menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia berdosa Melalui Yesus Kristus Saudara dan saya diselamatkan dan mengalami kemuliaan Allah Jemaat yang terkasih Masa pandemi membuat manusia sengsara Tetapi satu hal yang perlu kita ingat Tetaplah beriman kepada Allah Pada saat seperti ini Mungkin saudara sudah sampai pada titik tidak bisa berdoa lagi Allah yang maha mulia menolong kita melalui rohnya Ia ada dan berkarya senantiasa Firman Tuhan berkata Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan geluhan-geluhan yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati nurani Mengetahui maksud roh itu Yaitu bahwa ia sesuai dengan kendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Demikian firman Tuhan Di dalam rumah 8 ayat 26 sampai 28 Allah mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu Termasuk dalam masa pandemi ini Dalam masa pandemi ini Keluarga lebih banyak berada bersama-sama di rumah Gunakan untuk bersekutu bersama Gunakan untuk beribadah bersama Gunakan waktu yang ada untuk saling memperhatikan Dan saling mengasihi Allah berkarya sepanjang masa Akan memberikan engkau damai sejahtera dan penghiburan ilahi Di dalam juru selamat kita Yesus Kristus Secangkir kopi 3 juta cinta Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati saudara Terima kasih telah menonton